BENDERA Banyak digunakan sebagai lambang negara, perkumpulan, badan, maupun sebagai simbol sebuah institusi non-formal. Setiap negara yang berdaulat tentunya memiliki bendera. Biasanya, bendera digunakan sebagai identitas yang membedakan satu negara dengan negara lain. Uniknya, terdapat kemiripan antara negara yang satu dengan negara lainnya. Apakah kemiripan itu disengaja atau tidak? Belum ada penjelasan secara pasti. Kadang-kadang, seseorang kebingungan ketika harus membedakan bendera dua negara yang memiliki kemiripan. Oh iya, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, yuk kita subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar selalu menjadi orang pertama yang mendapatkan update dari channel Encyklopedia Fakta. 1. Chad dan Rumania Chad merupakan negara yang terletak di Afrika Tengah yang terkepung beberapa negara. Negara ini berbatasan dengan Libya, Afrika Tengah, Nigeria, Sudan, dan Kamerun. Sedangkan Rumania terletak di Eropa Tengah dan Tenggara. Kedua negara ini mempunyai bendera yang hampir sama baik desain dan ukurannya. Hanya saja, jika kita lihat lebih dekat, adanya perbedaan warna yang lebih gelap antara garis biru kuning dan merah. Keduanya terpot usia cukup jauh. Bendera Rumania berasal dari tahun 1861 berdasarkan versi sebelumnya dengan garis horizontal. Bendera Chad pertama kali dikibarkan pada tahun 1959 setelah negara itu mencapai kemerdekaan dari Perancis. Desain aslinya memiliki garis hijau, tetapi terlalu mirip bendera Mali, sehingga garis biru diganti. Negara Andorra memiliki bendera yang sama juga, tetapi dibedakan dengan lambang yang ditempatkan secara terpusat. 2. Senegal dan Mali Senegal merupakan negara yang terletak di sebelah selatan Afrika Barat dan berbatasan dengan Samudera Atlantik. Sedangkan Mali terletak di benua Afrika yang berbatasan dengan Aljazeer, Nigeria, Burkina Faso, dan Pantai Gading. Kedua bendera ini memiliki dimensi yang sama dan desain dasar hijau kuning merah dari garis-garis vertikal. Meskipun ada sedikit perbedaan warna dalam warna. Selain itu, bendera Senegal dibedakan oleh bintang hijaunya di garis tengah dan terdapat lambang bintang. 3. Indonesia dan Monaco Sudah sejak dulu kedua negara ini memiliki bendera yang sama dan hampir identik. Bendera terdiri dari warna merah dan putih yang terpisah secara horizontal. Bedanya adalah bendera Indonesia lebih panjang. Bendera Monaco didasarkan pada warna-warna terang di periselengan Pangeran Monegas. Sedangkan bendera Indonesia didasarkan pada kerajaan Majapahit yang sudah menggunakan kedua warna tersebut. Hampir ada warna yang sama yaitu Polandia, namun meskipun garis-garisnya terbalik, putih di atas merah. Perdebatan masa lalu Monaco sempat tidak setuju atas pilihan warna bendera Indonesia yang sama persis dengan negaranya. Bukan hanya tidak setuju, Monaco juga tidak mengakui bendera Indonesia pada saat itu. Karenanya, Monaco sempat meminta Indonesia mengubah corak atau motif bendera-nya agar tidak terjadi kesamaan yang persis. Pihak Monaco merasa lebih berhak atas corak tersebut karena sudah lebih dulu mematenkannya sebelum Indonesia merdeka. Namun Indonesia menolaknya dengan alasan pilihan warna merah dan putih didasarkan pada sejarah panjang negara yang sudah berlangsung ratusan tahun lamanya. 4. New Zealand dan Australia Kedua bendera tersebut didasarkan pada British Blue Incent yang sebagai negara persemakmuran Britania Raya. Namun mereka berbeda dalam beberapa hal. Desain rasi bintang atau 6 bintang berujung putih untuk Australia, sedangkan 4 bintang berujung 5 merah putih untuk Selandia Baru. 5. Irlandia dan Pantai Gading Irlandia terletak di Eropa sedangkan Pantai Gading terletak di Afrika. Walaupun lokasinya berbeda, dua negara ini dicap memiliki bendera yang hampir sama. Bedanya adalah perbedaan garis yang warna terbalik garis hijau vertikal, putih dan oranye. Pada bendera Irlandia, sisi warna hijau akan didekatkan pada tiang bendera, sedangkan pada Pantai Gading yang didekatkan pada tiang berwarna oranye. 6. Norwegia dan Islandia Bendera untuk masing-masing negara ini memiliki desain yang identik tetapi dengan warna yang berbeda. Keduanya memiliki asal-usul mereka pada bendera Denmark dengan bidang merah dan salib Skandinavia putih. Bendera Norwegia memiliki bidang merah dengan salib biru putih berbatasan. Sementara Islandia memiliki bidang biru dengan garis silang merah putih. 7. Luxembourg dan Belanda Belanda mulai menggunakan bendera merah, putih dan biru bergaris horizontal pada pertengahan abad ke-17. Bendera ini menjadi inspirasi bagi tricolor Perancis bergaris vertikal setelah revolusi Perancis pada tahun 1789. Meskipun Luxembourg terletak dekat dengan Belanda, benderanya tidak berasal dari bendera Belanda tetapi dikembangkan secara independen. Bendera Luxembourg berbeda dari Belanda karena sedikit lebih panjang dan menggunakan warna biru yang berbeda. Nah, itu tadi ya informasi yang bisa kami berikan buat kalian. Jangan lupa ya guys, share dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi-informasi lainnya yang akan kami berikan selanjutnya. Jangan lupa aja ke dalam bahaya élan monthi. emoj bliver! Baya gue, benởi gink streets reorgan policeman. Baya gue, benởi ginkange ! Jangan lupa ya guys, share dan subscribe channel ini! Jangan lupa juga ya insin heh, jangan lupa saja. Sihkan lupa saya, yang kalian lupa sendiri. Jangan lupa ya.